Guys, temenin aku masak yuk Waktu tadi pagi, menantu dari mama mertua aku main ke pasar Dan dia beli mangga yang super duper gede banget Tanpa pikir panjang, disini mangganya bakalan aku olah menjadi cemilan yang super duper enak banget loh guys Untuk langkah yang pertama, disini kulit mangganya kita kupas sampe bener-bener bersih banget ya guys Nah, kalau udah dikupas kulitnya, tinggal kita potong-potong Berhubung daging buah mangganya super duper tebal banget Jadi aku potong-potongnya di atas es batu kayak gini ya guys Nah, kalau udah dipotong-potong, tinggal kita peretelin semua daging buah mangganya Dan kita taruh di atas es batu kayak gini Bisa dilihat kan guys, ini bijinya super tipis banget loh Langkah berikutnya, mangga dan es batunya kita tuang ke dalam wadah Setelah itu, tambahkan secukupnya garam asin Selain ditambahin garam, disini juga aku tambahkan secukupnya gula pasir Kalau udah, tinggal kita aduk-aduk sampe semua tercampur merata Kalau dirasa garam laut dan gula pasirnya udah tercampur merata Kemudian kita tutup dengan plastik wrap Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Ternyata selain buah mangga, menantunya dari mama mertua aku Beli buah yang mirip bintang kayak gini Cara ngupas buah yang satu ini, tinggal kita buang bagian pinggirannya Kalau udah, ini tinggal kita potong tipis-tipis sesuai selera Nah, kalau udah dipotong tipis-tipis kayak gini Langkah selanjutnya, tinggal kita susun di atas nampan kayu Setelah semua disusun di atas nampan kayu gini Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas Dan ternyata pas di kulkas, aku nemu satu buah papaya yang masih mengkel Nah, untuk buah papayanya disini bakalan aku kupas Kemudian bakalan aku potong-potong Kalau udah dipotong-potong, jangan lupa kita buang semua bijinya Sampai bener-bener besi kayak gini Selesai motong buah papaya, ternyata mama mertua bawa buah yang warnanya putih kayak gini loh guys Katanya cara ngupas buah yang warna putih ini cukup dipotong-potong Kalau udah, kulitnya jangan lupa dibuang ya guys Nah, kalau ngupas buah yang satu ini, kalian cukup buang bagian kulit yang kasarnya Setelah semua kulit yang kasarnya kita buang Jangan lupa kita congkel juga bagian bulat yang mirip borok ini Terakhir, batang tengahnya kita buang seperti ini guys Nah, buat buah yang satu ini cukup kalian potong menggunakan alat Biar potongannya sama rata kayak gini guys Oke, untuk langkah selanjutnya Kita tuang kurang lebih sekitar 1586 butir kacang tanah Kita tuang ke dalam cetakan yang bentuknya mirip bintang Kalau udah, cetakannya jangan lupa diambil ya guys Nah, kalau udah, langkah selanjutnya tinggal kita tuang secukupnya minyak goreng Jangan lupa nyalakan kompornya ya guys Dan kita goreng sampai kacang tanahnya ini bener-bener mateng banget Kalau dirasa kacang tanahnya udah mateng dan udah kecoklatan kayak gini Kemudian kita angkat lalu tiriskan Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kalian tinggal susun kurang lebih sekitar 26 butir cabai rawit domba di atas cobek Kalau udah, tambahkan juga kurang lebih sekitar 7 batang gula merah Kalau udah ditambahin gula merah tinggal kita tuang juga kacang tanah yang sudah ditiriskan Setelah semua bahannya udah masuk, jangan lupa tinggal kita tumbuk-tumbuk Dan ini kita tumbuk-tumbuk sampai gula merahnya agak hancur Jangan lupa tusuk satenya kita buang ya guys Kalau tusuk satenya udah diambil, jangan lupa tinggal kita ulek-ulek sampai halus Tambahkan secukupnya air Tambahkan juga secukupnya asam dan garam Dan ini tinggal kita tumbuk-tumbuk sampai bumbunya tercampur merata dan halus kayak gini Kayaknya udah scroll banyak nih Yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain Dan jangan lupa follow resep inspirasi DEBM untuk menu yang lainnya ya Selamat mencoba guys